Intro Sepasang muda-mudi yang sedang asik berpacaran terjaring rajia di lokasi Menara Pandang Bukit Lentera pada Giat UKL Pores Banjarbaru yang dilaksanakan pada Sabtu malam 19 Januari 2019 kemarin. Pasangan yang diduga masih dibawa umur ini tidak bisa menunjukkan kartu identitas langsung diamankan oleh tim gabungan Giat UKL yang sedang melakukan patroli ke Mapores Banjarbaru untuk dilakukan pendataan lebih lanjut dan diberi surat pernyataan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Giat UKL rutin kali ini menyusuri jalan-jalan di seputar wilayah hukum Pores Banjarbaru seperti Jalan Murjani atau Balai Kota Banjarbaru, Kawasan Menara Pandang Bukit Lentera, Kawasan Perkantoran Gubernur Provinsi Kalsa, dan Jalan Mister Cokro Kusumo, Kota Banjarbaru. Sebelumnya di area lapangan Murjani, depan kantor Balai Kota Banjarbaru didapati kumpulan anak muda yang diduga akan melakukan balapan liar dan langsung dilakukan pemeriksaan identitas serta surat kendaraannya. Ini kegiatan rutin dari Pores Banjarbaru merupakan kegiatan yang ditingkatkan. Jadi kegiatan rutin ini selalu kita laksanakan pada saat malam Sabtu dan juga malam ini. Akhirnya bisa lihat di sini, ramai banget ya. Khususnya di lapangan Murjani, di depan kantor Balai Kota ini merupakan salah satu ikon dari kota Banjarbaru. Di sini banyak banget tempat-tempat tiduran dan juga tempat-tempat kongkrong dari kita. Salah satunya mungkin kegiatan yang ada di belakang saya ini, ini merupakan salah satu penerbitan kegiatan yang mencegah adanya penyakit masyarakat, seperti anak-anak dokong. Kebetulan yang dibilang saya ini ada salah satu perempuannya, dia tidak mau membawa kota identitas, jadi ini kita tanyakan, ini dia kita geledah. Setelah itu nanti kalau misalnya dia tidak ada identitasnya, kita amatkan juga sementara di Pores Banjarbaru sampai dengan kota ini nanti membawa kota identitas. Kalau ini tentunya untuk mencoga perbuatan-perbuatan takutnya ada perbuatan kejahatan yang seperti asusila atau sebagainya ya, karena kan muda mudi, nongkrong di pinggir jalan, ada yang tanpa menggunakan ilmu dan sebagainya. Ada juga beberapa rekan kami dari Satu Anul Lintas juga melakukan penertiban arus lalu. Dan dilanjutkan ke lokasi menara pandang, Bukit Lentera ditemukan kumpulan muda mudi yang sedang menikmati pemandangan sambil berpacaran. Lanjut ke seputaran kantor Provinsi Kalsel menindak lanjuti laporan dari aplikasi Siharat yang melaporkan ada kumpulan remaja yang sedang balapan liar. Namun pada saat penyambangan lokasi ternyata sudah tidak ditemukan lagi. Hingga di lokasi terakhir, Giat UKL di Karoke Singsong, Jalan Mr. Cokrokusumo, yang baru sekitar satu bulan beroperasi, tidak ditemukan pengunjung di sana. Hasil dari kegiatan kami tadi, yaitu yang pertama mendapatkan satu orang wanita di tempat satu orang wanita tersebut, disinyalir tidak memiliki KTP dan masih berada di bawah umur dibawa oleh pacarnya yang berusia sudah dewasa. Kita bawa berserta dengan laki-lakinya, dua orang jadinya. Kemudian untuk titik-titik yang kami kunjungi tadi adalah di lapangan umur jadinya, disitu kami mengunjungi lokasi yang disinyalir, diduga dan diduga lokasi balapan liar. Dan banyak terdapat motor yang tidak membawa surat-surat kelengkapan yang akhirnya kita bawa ke Polretma Polres Bajar Baru. Kemudian setelah dari lapangan merdiani, kami langsung ke Gunung Kupang di Gadu Induk, Gadu Pandang. Setelah dari Gadu Pandang, kami langsung mendengar ada laporan dari siharat bahwa terdapat balapan liar di Gubernuran. Walaupun setelah kami cek, rupanya nihil. Setelah dari Gubernuran, kami lanjut ke karaoke yang terkenal di Banjar Baru dan ternyata masih kosong. Dari Ahmad Dini dan Rianto Tribrata TV Kausal melaporkan, Salam Tribrata! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.